DPRD Kota Pontianak menemukan banyak billboard atau papan iklan yang tidak berizin di Kota Pontianak. Berdasarkan data DPRD, nyaris 95% billboard yang telah dipasang tidak memiliki izin jelas. Dimana dari 3.000 lebih papan iklan ini, hanya 161 media sejenis yang memiliki legalitas. Untuk itu, DPRD Pontianak meminta pemerintah Kota Pontianak lebih tertib dalam hal perizinan reklama. DPRD juga memastikan akan mengawal persoalan ini sampai tuntas agar tidak terjadi pembiaran. Ditambah lagi, sejumlah papan iklan yang ada letaknya dinilai membahayakan masyarakat. Bahkan kerap tumbang ketika diterjang angin kenjang. Kita ingin supaya Kota Pontianak ini menjadi kota yang tertib dalam hal perizinan. Sehingga setiap bangunan-bangunan yang sekiranya dapat memberikan dampak, baik itu resiko secara langsung ataupun tidak, tentu perizinannya harus jelas. Sejarah kita pernah terjadi satu reklama di depan tas pen itu tumbang. Jadi kita bersyukur tidak ada korban. Kalau ke depan ada korban bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab? Dan setelah kita krosek ternyata banyak reklama yang perizinannya belum tuntas. Ya kan? Kalau dia tidak tuntas izinnya, kemudian ada proses penayangan iklan, ditarik pajaknya kan jadi tanda tanya. Ya kan? Halal apa enggak tuh? Selain itu, beberapa lokasi peletakan papan iklan ini juga dinilai tidak memiliki desain khusus dalam sota ruang kota. Sehingga ke depan, pemerintah kota Pontianak juga diharapkan lebih tegas melakukan penindakan bagi pemilik periklanan maupun pelaku usaha.